assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di masyarakat baru yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung di baru lagi saya sudah melakukan setting GR3 ya teman-teman jadi kali ini video bagaimana caranya atau baca bersama lah tentang cara memasukkan login pack mikrotik ke dalam mikrotik melalui winbox karena selama ini saya masih lihat ada beberapa teman yang kebingungan bahkan di video lama saya tentang login pack itu masih banyak yang bingung bagaimana caranya memasukkan login pack ke dalam mikrotik disini saya sudah setting GR3 ya ini disini namanya adalah kedai pink ya kedai pink dotnet ya di server profilnya IP hotspot ya maksudnya ya IP hotspot di server profile ini hotspot profilnya adalah kedai pink dotnet dan HTML directory nya ada di flash hotspot maksudnya ada disini ya teman-teman ada di file itu file ada menu flash ada submenu hotspot jadi halaman login pack nya ada di ini folder utama kalau di GR3 dan ada beberapa mikrotik lainnya pada saat kita melakukan setting hotspot ini akan muncul otomatis halaman login bawaan mikrotik tampilannya seperti ini ya tampilan bawaannya seperti ini kadang ada yang tampilannya sudah lebih baru yang jelas tampilannya masih ada logo mikrotiknya ya ini pakai oh iya bener ini masih pakai OS 468 jadi tampilannya masih belum yang baru tampilan loginnya yang ini ya yang jelas bawaannya seperti inilah ada logo mikrotiknya gitu ya ya biasanya kalau kita setelah melakukan setting mikrotiknya kita siapkan dulu login pack nya jadi di ambil sebuah login pack entah dari mana saja gitu ya entah dari mana saja lalu kita buka login pack nya kita edit gitu ada banyak video video saya cara saya edit login pack gitu ini saya contohkan ini sudah saya edit saya masukkan ke dalam folder hotspot namanya ya ada login HTML ya login HTML kita bisa preview dulu gitu ya login pack ini tampilannya seperti apa gitu ya caranya ya dibuka dengan browser ini kan login HTML ini logonya ini logo chrome artinya default browser saya atau file ini defaultnya dibuka oleh logo chrome gitu ya kita klik dua kali ya maka tampilannya seperti ini jadi kita sesuaikan aja dulu sebelum dimasukkan ke mikrotik halaman loginnya seperti apa ini kebetulan memang untuk kedai ya untuk warung gitu ya jadi seperti ini tampilannya member QR gitu ya terus mau dikasih tulisan menyediakan sarapan pagi ketupat sayur nasi uduh es boba kopi dan lain-lain whatsapp sekian-sekian gitu ya jadi kita bisa preview melalui ya mudahnya ya lebih mudahnya melalui browser dibuka login HTML itu melalui browser ya ini kebetulan logonya pakai chrome jadi login atau file HTML ini ya tidak harus login HTML ya teman-teman kadang di komputer teman-teman itu tampilannya malah login gitu aja ini memang file extensionnya saya tampilkan jadi biar kelihatan bahwa ini adalah file HTML tapi di komputer teman-teman kadang cuma munculnya dengan nama login gitu aja terus login gitu aja error gitu aja tulisannya biasanya jadi tidak ada extensionnya ini ekstensi itu ya ini belakang ini ya setelah titik itu HTML itu file-nya file HTML gitu maksudnya kalau yang JS ini berarti file-nya file JS script ini ada keterangannya gitu lah disini setelah kita preview setelah kita preview kita edit ya editnya masih seperti video saya yang sebelumnya biasanya kalau saya pakai notepad plus-plus gitu ya untuk edit tulisannya dan lain sebagainya setelah kita edit gitu ya agak sudah selesai ngedit semuanya file loginnya terus gambar-gambarnya gitu ya kita buka lagi mikrotik ke menu file gitu ya biasanya kalau GR3 atau ada frame krotik apapun yang ada file ada folder flashnya maksudnya biasanya saya klik salah satu file lalu saya block blocknya gimana ctrl-a gitu ya di keyboard itu ctrl-a tapi kalau mau di block manual seperti itu juga bisa ya biasanya seperti ini cuma saya dipilih semuanya lalu saya sisakan folder flash flash dan flash hotspot seperti itu saya lakukan ini file bawaan ya ini masih file bawaan mikrotik otomatis ada setelah kita setting hotspot jadinya gambilannya seperti ini gambilannya biasanya saya pilih di menu file lalu saya pilih semua saya sisakan folder flash dan folder hotspot atau teman-teman bisa hapus semua gitu ya tapi folder flash ini gak bisa dihapus tidak bisa dihapus dari menu file kalau dulu masih bisa dihapus tapi sekarang pada saat di reset ulang mikrotik biasanya folder flash ini muncul kembali muncul kembali biasanya ya kalau gak muncul berarti ya harus reset kematuran awal biasanya muncul kembali dan pada saat dipilih semua seperti ini pada saat kita hapus misalkan mana menghapusnya oh ini pakai ini bisa maka mikrotik akan beritahu bahwa folder flash ini gak bisa dihapus gitu ya nah seperti itu call remove file flash ya gak bisa ya berarti menghapus folder flash ini keterangannya gak bisa gitu ya ya karena disini keterangannya di ntar di server profile ya kedai pink ya html direktornya adalah flash garis miring hotspot berarti file login packnya itu harus ada di dalam folder flash dan folder hotspot jadi folder hotspot itu jadi subfoldernya flash lalu file login ada di dalam folder hotspot tersebut misalkan seperti ini saya buat file login ini kan file login itu bukan file login login logout status sukses dan lain sebagainya login jadi saya masukkan ke dalam folder hotspot seperti itu biasanya jadi kita langsung tarik file hotspot ini ke dalam mikrotik langsung dimasukkan ke dalam flash jadi caranya seperti ini kita ambil file nya kita kalau pakai wc klik dan tekan lama biasanya saya seret langsung ke winbox lalu dimasukkan ke dalam sini nah ini kan ada klikan ada tanda tambah berarti dia membawa file lalu dimasukkan ke dalam folder flash jadi jangan dilepas di bawah di area kosong ini dilepas di klik folder flash nya lalu boleh dilepas klik seperti itu maka dia folder hotspot nya akan masuk ke dalam atau menjadi sub folder dari ceknya juga bisa dilihat ini folder hotspot di depannya sudah ada folder flash dan juga ada di bawah agak agak nganan gitu ya hingga lurus disini kita cek apakah sudah berubah halaman login nya ternyata sudah berubah gimana kalau tanpa folder hotspot kita coba tanpa folder hotspot artinya semuanya dihapus masuk folder hotspot sisakan folder flash saja dan halaman login dimasukkan ke dalam folder flash kita coba kita pilih semua kita pilih semua kita seret ke dalam folder flash jadi halaman login berada di dalam folder flash jadi tidak di dalam folder hotspot lagi halaman login langsung di dalam folder flash kita coba disini ternyata error lagi kembali ke tampilan awal kita coba ubah disini di server profile ip hotspot server profile disini dibuang folder hotspot jadi html directory nya halaman login dia langsung menuju ke folder flash bawaan mikrotik seperti ini di bawah gedai pink ini yang aktif hotspot profile yang aktif jadi kita tidak melihat yang default bawaan mikrotik kita coba seperti itu sama saja intinya kan file login pack itu kita lihat html directory nya kemana seperti video saya yang sudah lama html directory nya kemana lalu kita masukkan halaman login nya di tujuan html directory itu kalau html directory nya berarti kalau geng 4 itu biasanya tidak ada flash jadi html directory langsung ada tulisan hotspot gitu saja jadi halaman login nya dimasukkan di dalam folder hotspot tidak ada folder flash kalau di geng 4 oke kita coba reboot biasanya apakah dia akan muncul file hotspot disini kita coba reboot dulu ya oke kita sudah reboot mikrotik nya kita lihat di server profile ternyata dia tidak muncul file file hotspot atau folder hotspot lagi jadi kita coba login seperti itu jadinya dia dia sudah dia sudah bisa login ke mikrotik dan sudah dapat internet pc saya itu saja teman-teman kembali intinya untuk memasukkan file login pack kita lihat di server profile html directory misalkan saya kembalikan ini seperti ini flash dari semiring hotspot maka disini biasanya saya buang lagi ya menambah file hotspot artinya folder yang di komputer saya ubah folder hotspot sebentar seperti ini biasanya kan ini yang saya masukkan tadi semuanya jadi biasanya file-file-file ini saya masukkan ke dalam satu folder yang foldernya saya beri nama hotspot biasanya seperti itu lalu kita seret ke dalam folder flash seperti yang awal kita lakukan hasilnya sama saja alamat login tetap nah ini kan bawaan barusan ini karena saya hapus login packnya kembali ke bawaan maka kita refresh lagi maka kembali ke alamat login yang mestinya sudah kita masukkan oke terima kasih teman-teman sudah hampir jam 12 malam tinggal beberapa detik lagi ya waktu saya buat video terima kasih mohon maaf jika videonya terlalu panjang saya dimasal Faruk tidak bermaksud menggurui cuma sekedar berbagi selamat istirahat selamat berikan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati